Salah satu tanaman yang tumbuh-subur di Indonesia dan mampu menjadi obat bagi beragam penyakit adalah daun bidara. Daun yang berasal dari pohon perdu atau pohon kecil, biasanya bengkok, tinggi hingga 15 meter, dan gemang batang hingga 40 cm. Bidara juga memiliki nama latin Sisypus mauritiana yang cepat tumbuh, berduri, dan membentuk semak yang dapat berbuah secara subur dan menyebarkan benih di area yang luas dengan menggunakan vektor mamalia dan unggas. Salah satu ruas bagian dari pohon bidara yang bisa diambil manfaatnya adalah bagian daun. Berikut beberapa manfaat daun bidara. Menyembuhkan diabetes Salah satu penyakit berbahaya yang kerap menyerang manusia adalah diabetes. Perlu perawatan maksimal untuk menyembuhkan penyakit ini dan sifatnya menahun apabila telah menyerang manusia. Di antara bahan herbal yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi efek buruk diabetes adalah dengan daun bidara. Daun bidara memiliki kandungan senyawa yang mampu melindungi tubuh dari kerusakan sistem pengaturan kadar gula. Anda bisa mengkonsumsi rebusan daun bidara untuk mencabilkan kadar gula dan darah. Daun bidara juga dapat membantu dalam mengatur sistem perlindungan terhadap pengoptimalan produksi insulit. Menjadi proteksi alami dari efek buruk sinar matahari. Manfaat ton bidara selanjutnya sebagai pelindung kulit dari segala kerusakan kulit yang timbul dari paparan dari radiasi sinar matahari. Radiasi sinar matahari sendiri dianggap dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan kulit. Di antaranya termasuk munculnya sel kanker kulit atau melanoma. Bereda demam secara alami Manfaat ton bidara selanjutnya adalah sebagai obat penurun suhu. Di saat badan mengalami demam tinggi, manfaat ton bidara ini dapat dijadikan sebagai pengobatan alternatif pada penderita demam tinggi. Obat penurun kolesterol dalam tubuh Kolesterol jahat dalam tubuh kerap menumpuk dan menyumbat peredaran darah. Hal itu dapat mengkonsumsi serat daun bidara yang larut dalam air. Serat tersebut bisa didapatkan dari air rebusan daun bidara. Manfaat daun bidara ini bisa mengikat kolesterol dalam sistem percenaan dan membuangnya keluar melalui urin atau VCC. Menjadi penyembuh luka alami Manfaat daun bidara selanjutnya yaitu mempercepat proses penyembuhan luka. Daun bidara diyakini berkasiat dan memiliki sifat anti-inflamasi dan anti-bakteri yang dapat membantu penyembuhan luka. Seperti luka sayatan, lecet atau luka akibat goresan. Daun bidara juga memiliki senyawa glikosida yang bermanfaat membantu menyembuhkan luka bakar dan membantu menghilangkan bekas luka pada kulit. Manfaat daun bidara untuk menyembuhkan luka berasal dari kemampuannya untuk mempercepat regenerasi kulit. Membantu melancarkan sistem pencenaan Daun bidara juga dapat membantu mengeluarkan berbagai racun dalam pencenaan sehingga mampu mencegah terjadinya infeksi pada saluran pencenaan. Mengobati gangguan lambung Kegunaan daun bidara selanjutnya adalah sebagai peredah apabila terjadi gangguan lambung. Masyarakat yang mengalami derita gangguan lambung atau mat biasanya karena pola makan yang kurang teratur. Saat asam lambung naik, cobalah untuk membuat jus daun bidara atau bisa mengkonsumsi air rebusannya. Menjadi obat wasir Daun bidara juga berfungsi meredakan gangguan wasir. Penyakit ini sangat mengganggu saat Anda melakukan aktivitas, apalagi ketika harus banyak duduk ini sangat menyiksa. Untuk meredakannya, Anda bisa meminum air rebusan air bidara atau juga bisa dibuat jus. Demi hasil yang maksimal, tumbuk halus daun bidara dan balurkan pada daerah yang terjangkit wasir. Demikianlah beberapa manfaat daun bidara yang bisa menjadi obat alternatif saat diserang penyakit dan menjadi obat antibodi alami.